Pemirsa di Tres Krimsus, Polda Jatin menggagalkan upaya penyelundupan 30.500 ekor baby lobster setara dengan 1 miliar rupiah. Modusnya puluhan ribu benur yang dibeli dari nelayan tergalek lebih dulu dibawa ke Jakarta sebelum dikirim ke luar negeri. Dari hasil pengungkapan penyelundupan benih lobster, di Tres Krimsus, Polda Jatin berhasil menangkap dua tersangka di Jalan Raya Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 30.500 ekor benih lobster yang dibeli dari nelayan Kabupaten Tergalek. Menurut polisi, sebelum tertangkap, kedua pelaku telah berhasil menjual 39.000 ekor benih lobster. Satu ekor benih lobster jenis pasir dibeli seharga 7.000 rupiah. Dan jenis mutiara didapatkan per ekornya 18.000 rupiah. Total nilai benih lobster ini mencapai 1 miliar rupiah. Puluhan ribu ekor benih lobster ini hendak dijual pelaku ke Jakarta untuk selanjutnya diekspor ke luar negeri. Pulisnya mereka adalah peran si R.A. ini R.A. kita amatkan, perannya adalah menguntul beberapa pdp lobster dari nelayan. Kemudian setelah hasilnya mengenai sarat atau mengenai target yang diinginkan oleh UI, WN, kemudian barang dijual, kemudian dari WN barang bersaranya akan dibawa ke Jakarta. Untuk dijual ke Jakarta. Diupar ekor. Terima kasih.